sambung lagi masih bersama catatan nat-nat setelah aku bikin brownie dan lain-lain sambung lagi aku itu ceritanya bikin sayur santan rebung muda tahu tempe peti koro yang tak bikin powet des pokok eh mantap surat ceritanya ini wes aku tadi kan ceritanya itu baru ngantarkan suamiku untuk potong rambut di barber jadi sekalian aku itu beli peti kalau rebungnya kemarin aku pergi ke pasar yang Vietnam itu teman-teman dapet rebung yang muda cuan tip kayak gini ini penampaannya kerucut-kerucut seperti ini terus ini petenya wes pokoknya semuantep kalau bikin sayur santan ini cemplung-cemplung-cemplung gitu wes jadi jadinya kita makan satu keluarga ceritanya ini loh bumbu ini tuh gampang wes pokoknya terasi cua besing pedes kemiri bawang putih bawang merah nih gak ada ya jangan ditanya terus tak masuk no namanya tuh irisannya rebungnya itu peti tempe tahu nah ini belum dimasukkan santan ceritanya teman-teman habis ini aku masukkan santan merica garam terus daun salam tak masukkan gula jamur totole nah ini loh yang kayak kangen kan biasanya ini kalau pakai jangan tewel pakai ini jadinya tuh seperti ini teman-teman jadi santannya gak usah kental-kental nah ini aku nanti mau bungkuskan untuk temanku tersayang ceritanya buat des pokoknya ini ceritaku ya teman-teman kalau bikin sayur yang ada santannya itu wes merem aja tinggal cemplang-cemplung kalau mau ngulek keburu lapar padahal kalau yang diulek itu lebih mantep ya teman-teman ceritanya ayo tak tunjukin barber yang ada di mall ceritanya itu nah itu tandanya kalau ada di barber terus aku itu ngeliat juga itu loh yang toko bunga teman-teman nah untuk tandanya itu seperti yang ini yang muter itu merah putih biru itu tandanya dia buka jadi potong rambut aja untuk laki-laki itu 32 dolar 320 ini barber yang biasa loh ya seperti ini tadi tuh aku videoin mereka kan gak tau takutnya aku kena kalau ini ya jadinya aku hanya bisa memberikan gambaran sedikit saja untuk kalian ya ini tempat potong rambut nah ini loh bunga-bunganya cantik ya teman-teman inilah ceritaku sore hari ini jadi bikin sayur santan dan antarkan suamiku terima kasih selamat menikmati